Jelang Pilpres, nama Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, dilirik Kubu Ganjar dan Prabowo. Di sisi pengusung Ganjar, Kofifah pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri Juli lalu. Bahkan terbaru Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyebut Kofifah masuk Bursa Calonwa Pres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ya bisa aja, nama Gubernur Jawa Muncul dan kita pertimbangkan nama Gubernur Jawa Timur. Berarti masuk juga dalam? Masuk dalam radar. Kofifah juga masuk dalam radar Bacawa Pres pendamping Prabowo. Pusai Forum Selaturahmi bersama ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, pengasuh Pondok Pesantren Alfalah Kloso Kediri, Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar bilang, Kofifah jadi salah satu calon pendamping Prabowo sambil menunggu restu Jokowi dan para kiai. Nama itu belum jari-jari baru-jari, tidak mau jari-jari baru-jari baru-jari. Ya beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau aja. Itu pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai-kiai lagi. Kofifah diincar para Bacawa Pres untuk menggayat suara nahdiin dan mewakili sosok perempuan. Tim Liputan Kompas TV Dua koalisi melirik Kofifah sebagai Bacawa Pres. Kofifah dinilai bisa memberi dampak elektoral besar di Jawa Timur. Kemana kira-kira Kofifah akan berlabuh dan bagaimana upaya relawan membentuk atau membantu Capres meraup suara di Jawa Timur? Kita akan bahas bersama dengan Chris Chandra, Ketua Umum Ganjaris, Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania dan juga ada Direktur Eksekutif LSI, Jaya Dihanan. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat petang Bapak. Saya ingin ke Ganjaris dulu, ke Bung Chris. Gimana, Ganjaris setuju kalau misalnya Kofifah yang jadi pendamping dari Ganjar Pranowo? Ya, selama Mas Ganjar yang menyetujui, ya kami iya-iya saja. Pada prinsipnya kami kan di relawan Ganjaris ini kan, tidak masalah siapapun Capresnya, yang terpenting adalah Capresnya Mas Ganjar. Oke, jadi siapapun tetap akan sepakat begitu ya. Apakah nama Kofifah sempat muncul mungkin di tengah teman-teman Ganjaris? Sering, sering muncul. Karena ya kita tahulah pergerakan dari Ibu Kofifah sendiri di Jawa Timur cukup kuat. Basis ketokohan beliau juga cukup kuat di Jawa Timur. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa di Jawa Timur sendiri pun proporsi ormas NU sekitar 78 dan Muhammadiyah sendiri 15,8 persen. Ya itu memang banyak yang beranggapan bahwa basis dari suara pemilih-pemilih yang beragama Islam di Jawa Timur itu ya lebih condong ke Ibu Kofifah. Oke. Bagaimana dengan Bung Noel? Kenal lo di Prabu Mania, nama Kofifah juga menguat ya? Benar ya untuk sebagai pendamping Pak Prabu? Kita melihat Mbak Kofifah ini kan energi yang menurut kami luar biasa. Di Mbak Kofifah ini kan ada tiga kekuatan. Pertama dia sebagai perempuan. Kedua dia NU. Ketiga dia adalah tokoh di Jawa Timur. Yang pasti memiliki dampak elektoral buat Pak Prabu. Apalagi ditambah beliau ini kan ketua muslimat NU. Itu sampai sekarang dia ketua umumnya. Ya artinya ketika Pak Prabowo menggandeng Mbak Kofifah. Artinya Jawa Timur itu sebagai battle setelah Jawa Tengah. Ya Jawa Timur lah yang menjanjikan kemenangan untuk Pak Prabowo di 2024. Maka dari itu harapan kami ketika ini terwujud. Semoga aja ini menjadi pasangan yang menurut kita pasangan yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Ada lagi perempuan lahir setelah Bu Megah dan Bu Kofifah. Karena kita mau ke Pemerintah Nasional ini keterwakilan perempuan itu penting. Karena perempuan itu punya energi yang kuat. Oke tapi Bu Kofifahnya mau gak kira-kira? Nah dibahas gak soal itu? Kemarin kan dibahas disampaikan oleh Pak Asim. Ada beberapa kandidat. Ada Bu Kofifah. Ada Mas Gibran. Kemudian juga ada siapa tuh Pak Mahfud atau siapa. Itu disampaikan juga. Artinya siapapun punya peluang lah ya. Artinya peluang untuk ikut dalam konsistasi di 2024 sebagai wakres. Tinggal kita lihat aja nanti siapa yang benar-benar menjadi wakresnya Pak Prabowo. Kita siapapun lah ya. Siapapun selama dua kriteria tadi. Pertama elektoral dan elektabilitas. Kenapa penting dua ubat ini? Oke saya ingin ke Bung Jayadi. Seberapa kuat sebenarnya Kofifah Indar Parawansa ini Bung Jayadi? Halo di Jawa Timur memang sampai hari ini Ibu Hopifah adalah tokoh yang paling populer ya. Selain tiga tokoh capres ya. Selain Pak Anis, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Ibu Hopifah adalah tokoh yang paling populer. Dan kalau kita urutkan siapa tokoh dari Jawa Timur yang paling mungkin menjadi cawapres. Pilihan masyarakat masih ke Ibu Hopifah. Jadi memang sebagai gubernur, sebagai tokoh NU, sebagai tokoh muslimat, tokoh perempuan, Ibu Hopifah memang menjanjikan sebagai salah seorang tokoh yang sangat populer di Jawa Timur. Nah karena itu baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu memang kalau kita melihat komposisi kekuatan di Jawa memang memerlukan orang yang bisa membantu mereka memenangkan Jawa Timur. Untuk Pak Prabowo itu minimal karena dua alasan ya. Pak Prabowo itu cukup kuat di Jawa Barat, lemah di Jawa Tengah, di Jawa Timur masih punya potensi untuk menyaingi Ganjar bahkan mengalahkan Ganjar. Tapi dia harus dibantu oleh orang yang memiliki kekuatan terutama di kalangan Nadiyin, di daerah-daerah yang disebut dengan Tapal Kuda. Selama ini Prabowo tampaknya berusaha untuk mengandalkan Muhaimin dengan PKB-nya. Jadi karena Muhaimin dan PKB sudah keluar, maka harus ada orang yang bisa membantu Pak Prabowo untuk mengurangi kemungkinan keluarnya sejumlah pemilih Nadiyin dan PKB akibat keluarnya Muhaimin dan PKB. Nah itu salah satu tokoh yang bisa menjanjikan untuk itu adalah Hopipa. Di sisi lain, Pak Ganjar itu kan kekuatannya di Jawa Tengah, lemah di Jawa Barat, di Jawa Timur cukup kuat tapi biasa disaingi oleh Pak Prabowo. Karena itu kebutuhannya sama. Pak Ganjar pun kalau akan melepaskan Jawa Barat misalnya atau tidak menjadikan Jawa Barat battle utama, maka battle-nya, pertempurannya ada di Jawa Timur. Dan itu memerlukan orang yang bisa membantu beliau untuk mengurangi suara Nadiyin. Karena PDIP bersama Ganjar itu kan sudah kuat di daerah-daerah yang terkategori Mataraman ya, Islam Nasionalis gitu, Wong Cili dan sebagainya yang memang berbasis kepada PDI Perjuangan. Karena itu untuk memenangkan pertarungan diperlukan tambahan suara di kalangan Nadiyin. Oke, Bung Jayadi, yang mana sih yang paling saling menguntungkan begitu? Kofifa ke Ganjar atau Kofifa ke Prabowo? Ya tentu, bagi Kofifa. Bagi Kofifa, tentu saja tergantung kepada siapa yang paling duluan mencalonkan Jawa Pres. Karena begini, pertimbangan untuk menjadi Jawa Pres itu kan memenangkan Jawa Timur adalah salah satu pertimbangan untuk memilih Jawa Pres. Tapi jangan lupa, pertarungan di pemilu 2024 itu nanti bukan pertarungan di mana ada calon yang dominan kan. Karena tidak ada calon yang dominan di antara ketiga nama itu, maka ada konsekuensi itu. Apakah misalnya memilih Kofifa di Jawa Timur, itu tetap bisa membantu sang calon untuk memenangkan wilayah-wilayah di luar Jawa misalnya. Misalnya, Ganjar memilih Kofifa. Lalu apakah, Ganjar kan di beberapa daerah di luar Jawa, cenderung cukup lemah. Di beberapa daerah Sumatera, Kalimantan, sejumlah wilayah di Sulawesi gitu. Demikian juga dengan Pak Prabowo. Apakah misalnya dengan mengambil Kofifa di Jawa Timur, itu tidak menjadi melemahkan kekuatan Prabowo di wilayah-wilayah lain di luar Jawa misalnya. Atau seperti di Banten yang Prabowo cukup kuat. Jadi memang pertimbangannya tidak linier, tidak sederhana. Memenangkan Jawa Timur adalah salah satu pertimbangan. Dan itu harus dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan untuk kemenangan di wilayah-wilayah yang lain. Oke, kalau Ganjaris ini sebenarnya lebih berat ke mana? Memang lebih berat ke Kofifa begitu? Bahwa dia yang paling besar peluangnya untuk melengkapi kebutuhan Ganjar? Atau kekurangan dari Ganjar? Ya, jadi kalau kami melihatnya bahwa peran dari Ibu Kofifa sendiri untuk membantu elektron dari Mas Ganjar sendiri ya kami melihat itu cukup besar. Tapi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Bung Jayadi bahwa Jawa Pres ini harus bisa membantu posisi dari Mas Ganjar sendiri di provinsi-provinsi lain. Tidak hanya di Jawa Timur. Karena memang saat ini di Jawa Timur sendiri juga Mas Ganjar sendiri juga cukup bagus di sana gitu. Basis pemiliknya. Karena beliau juga dari kalangan ulama juga keluarganya. Dan juga interaksi beliau dengan ulama-ulama di Jawa Timur pun cukup baik gitu. Dan jadi kami melihatnya sebenarnya ya baik Ibu Kofifa ataupun Pak Maput ya keduanya masih diterima di kalangan di Ganjaris gitu. Nah, jadi ya pada prinsipnya kami berharap sekali bahwa Jawa Pres yang nanti akan dibawa oleh Mas Ganjar ini adalah Jawa Pres yang memang benar-benar bisa satu frekuensi dengan beliau dan bisa membantu elektron beliau. Kalau kita bicara Rakernas PDIP ini kan ada dua nama mengerucut ya yaitu Kofifa dan juga Mahfud MD. Kalau Ganjaris lebih berat kemana nih? Ya, keduanya sama beratnya. Pasti ada yang lebih berat dong? Keduanya sama beratnya karena sampai saat ini kami di Ganjaris pun masih fokus di akar rumput bagaimana untuk terus mensosialisasikan Mas Ganjaris Pranowo yang popularitas beliau kan masih sekitar 84% masih bisa untuk ditingkatkan. Oke, jadi kalau misalnya dari Ganjaris dari relawan ini seberapa besar nih menurut Ganjaris Cawapresnya ini akan memberi pengaruh bagi kemenangan Ganjar? Ya, saat ini dari Mas Ganjaris sendiri juga sudah cukup kuat ya. Jadi sebenarnya Cawapres ini sebenarnya dipilih juga untuk membantu basis elektron di mana beliau yang agak lemah dikit saja gitu. Nah, tapi ya pada prinsipnya ya saya melihat dari Mas Ganjar, Mas Ganjar lebih memilih seorang Cawapres yang bisa bekerja cepat, bergerak cepat untuk membantu beliau untuk menuju Indonesia Mas 2014. Elektoral tidak penting? Elektoral penting. Jadi kalau misalnya kita bicara soal elektabilitas bakal-bakal Cawapres kira-kira Ganjaris lebih berat kemana? Ya kami beratnya ya ke arah yang dimana Mas Ganjar memilih saja. Pada prinsipnya ya kami menerima semua ya lah selama beliau sebagai Cawapres. Oke, baik. Kami tetap komitmen di situ. Oke, jadi mengikut saja ya dengan Mas Ganjar. Kalau dari Bung Noel, bagaimana? Lebih berat kemana ini inginnya? Ya kalau kita gini, prinsipnya yang tadi dua tadi itu, syarat menjadi dua syarat itu soal elektabilitas dan elektoral. Yang paling dekati itu siapa? Kalau kita bisa argumentasi dengan Tus Candra, sama beratnya ini. Karena dua-duanya pertama Jawa Timur, kedua NU yang hanya membedakan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tapi kalau mau ditanya lebih berat ya beratan Buko Viva karena beliau ini toko perempuan, NU Jawa Timur. Nah, kalau mau dilihat kekuatan perempuan itu, wah jangan ditanya. Apalagi yang organisir itu Buko Viva. Buko Viva ini seorang organisatoris. Dia mampu bagaimana mengorganisir perempuan. Dan perempuan kalau sudah loyal, susah untuk berkhianat. Itu bukan saya bilang laki-laki lebih mudah berkhianat. Tapi Buko Viva-nya sudah ngasih sinyal belum bahwa menerima lamaran? Dari hasil diskusi-diskusi yang selama ini saya ikuti, Buko Viva itu kan hanya ikut pada patronnya yaitu Kiai dan Ulama. Apalagi kita lihat Buko Viva ini kan lahir dari santri. Dia pasti ada tokoh yang dia menjadi manutannya. Jadi ketika Kiai-nya bilang ikut, ya ikut. Dan ini kan tradisinya santri. Budaya santri kan begitu, ikut pada ulama-ulamanya. Jadi menurut saya, ya peluang Mbak Kofipa itu sangat tinggi. Karena memiliki ketiga modal tadi. Pertama perempuan, kedua dia NKU, ketiga Jawa Timur. Karena kita lihat nanti battle-nya itu adalah Jawa Timur. Tapi Anda melihat Buko Viva ini besar peluangnya akan bergabung bersama dengan Pak Prabowo? Kansinya cukup besar. Tapi tetap kerasakan ke koalisi ya. Kalo koalisi biar gimana pun kan yang menentukan koalisi. Tapi apapun jadi pilihannya Pak Prabowo, itu pasti yang terbaik buat bangsa ini. Ya gitu lah kira-kira. Kalo bicara soal koalisi Indonesia Maju kan juga muncul nama Pak Erlangga ya. Ada juga muncul nama Ertohir. Nah gimana itu dengan nama-nama itu? Ya ini kan itu wacana ya. Karena kita kan akan simulasi kalau Pak Ertohir gimana, Pak Erlangga gimana. Kemudian teman-teman juga ada Mas Gibran. Mas Gibran juga keluar namanya. Jadi ada empat toko ya. Ada lima bahkan. Ada toko anak mudanya Mas Gibran. Toko perempuannya Buko Viva. Toko hukumnya itu ada Pak Mahfud. Toko partai politik itu ada di Mas Erlangga. Antas toko BUMN, partai BUMN itu ada Ertohir. Oke, yang sejauh ini menguat namanya siapa? Ada nama Ertohir misalnya atau Erlangga? Kalau dari relawan ya? Kalau dari relawan sepertinya Ertohir jauh dari harapan. Karena pertimbangannya banyak lah. Saya nggak enak publikasi di Kompas lah. Kompas Erlangga juga nggak enak sih ya. Nanti malah saya dianggap begitu. Oke, baik kalau gitu. Saya ingin ke Bung Jaya Di dulu kalau gitu. Jadi, kira-kira apa yang bisa membuat Buko Viva ini bisa berlabuh ke Pak Prabowo ataupun berlabuh ke Pak Ganjar begitu? Apakah mungkin itu akan atas kemauan sendiri atau mungkin juga akan nanti dipengaruhi oleh tokoh tertentu di baliknya? Iya, pertama dari segi elektoral peluangnya kan boleh dibilang sama besar ya. Ibu Hoviva ditawari oleh Pak Ganjar atau ditawari oleh Pak Prabowo. Tetapi, apa namanya, tingkat kerumitannya itu tampaknya lebih banyak di kubu Prabowo, Koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Kalau di kubu Ganjar begitu Ibu Megawati memutuskan, maka mungkin itu akan, apa namanya, lebih cepat mulus. Karena tidak ada persoalan dengan presidential threshold di kubu PDI Perjuangan. Kalau di kubunya Mas Noel, di Koalisi Indonesia Maju, kan, apa namanya, Prabowo tidak bisa memilih tanpa memperhitungkan partai-partai yang lain dalam hal ini PAN dan Golkar terutama ya. Juga partai yang sudah menjadi koalisi karena ada persyaratan presidential threshold. Jadi, apa, dari sisi itu mungkin tingkat kerumitan lebih banyak di kubu, apa, kubu Prabowo. Tapi, dari sisi Bu Hoviva-nya, seperti kata Bung Noel tadi, bisa jadi ada tokoh-tokoh tertentu atau, apa namanya, panutan-panutan Bu Hoviva yang dia tunggu nasihatnya atau sarannya. Belum tentu hanya Kiai dan Ulama. Bisa juga yang lain, misalnya Pak Jokowi, kan. Apakah Pak Jokowi lebih, misalnya, menyarankan Bu Hoviva untuk ke Pak Prabowo atau lebih ke Pak Ganjar, misalnya gitu. Lalu, yang terakhir adalah tingkat keberterimaannya di tingkat elit, gitu. Di mana, karena kalau hanya mempertimbangkan elektoral, sebetulnya banyak bakal nama cawapres itu dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar, itu, apa namanya, tingkat elektabilitasnya itu tidak beda-beda jauh amat, gitu. Meskipun memang ada kehususan di Jawa Timur, ya. Jadi, sebetulnya, nama-nama yang sering disebut itu, Pak Mahfud, Ibu Hoviva, kemudian Erik Thohir, Air Langga, dan sebagainya, itu kalau disimulasikan di kubu Prabowo, misalnya, itu hasilnya nggak beda-beda amat. Demikian juga dengan di kubu Ganjar, gitu. Nah, jadi faktor lain yang diperhitungkan adalah seberapa, apa namanya, seberapa tinggi nama-nama pokoknya diterima di kalangan elit, elit partai, maupun elit koalisi, gitu. Jadi, faktor itu yang bisa mempengaruhi. Nah, sejauh ini kita belum tahu persis faktor-faktor mana yang paling berpengaruh, gitu. Karena kan ketika ditanya, Bu Hoviva kan jawabannya, ya itu tadi, ketika ditanya, bisa kesana kemari, kan? Ketika ditanya ke Ganjaris, Mas Kris, jawabannya, ya bisa kesana kemari juga. Sama. Tapi, Bung Jayari, kalau Anda membaca arahnya Pak Jokowi ini ke mana sih sebenarnya? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Pak Jokowi sampai hari ini arahnya masih terlihat ambigu, terlihat dua, gitu. Ya, misalnya ada banyak tanda bahwa Pak Jokowi dekat dengan Prabowo. Misalnya, salah satu interpretasi yang terakhir masuknya Kaisang ke PSI, misalnya, ya. Walaupun tentu saja secara normatif akan disampaikan tidak ada pengaruh Pak Jokowi, itu pilihan mandir, segala macam, tapi masyarakat akan melihat itu salah satu sinyal bahwa Pak Jokowi tetap menunjukkan kedekatannya dengan Kubu Prabowo, kan, gitu. Dan banyak tanda-tanda yang lain. Tapi pada saat yang sama, Pak Jokowi juga menunjukkan dia masih tetap menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Contohnya hari ini, ya. Hari ini kan, ini atau kemarin, tuh. Karena sekeempat PDI Perjuangan, Pak Jokowi memberikan apa namanya, pidato. Jadi, dengan dua hal, dengan dua, apa tanda, dengan dua sinyal seperti itu, maka, apa namanya, kita akan belum bisa memutuskan secara pasti sampai dengan hari pendaptaran. Oke, baik. jadi kita masih menunggu ambigu Pak Jokowi. Mungkin juga Bu Kofifah juga lagi menunggu arahan Pak Jokowi juga ini. Ambigu juga. Ya, betul. Oke. Kalau Ganjaris... Kita mendengar bahwa salah satu tokoh yang didengar oleh Bu Kofifah adalah Pak Jokowi, kan? Oke, baik. Kalau Ganjaris, bagaimana melihat arah dari Pak Jokowi ini? arah dari Bu Kofifah, maksudnya. Arah dari Bu Kofifah, bukan Pak Jokowi. Oh. Ya, kalau kami melihatnya jelas seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Jahedi, bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa Bu Kofifah sendiri juga manut dengan arahan Pak Jokowi. Jadi, kemarin saya hadir di dalam acara pembukaan Rakenas PDIP keempat, ya, kita semua juga sudah bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada apa kader-kader yang hadir pada saat itu ya jelas bahwa beliau memberikan signal yang luar biasa kepada Mas Ganjar sendiri bahwa memang setelah dilantik kedaulatan peran ini harus menjadi program pertama yang harus dijalankan secepatnya. Dan memang di dalam yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin bahwa masalah pangan ini adalah masalah dunia internasional juga. Jadi, banyak negara-negara yang memang saat ini juga sudah memberhenti untuk mengekspor. saya melihat teman-teman Ganjaris juga melihat bahwa peluang dari Bukoviva ini cukup besar untuk mendampingi Mas Ganjar dan ini masih terbuka di sisa waktu sebelum sampai tanggal 19 Oktober. Jadi, kemungkinan-kemungkinan itu masih bisa terjadi karena ini masih sangat-sangat percaya diri bahwa Bukoviva akan bersama Ganjar ya. Kalau Bung Noel, bagaimana Prabowo Mania percaya diri juga Bukoviva akan bersama dengan Pak Prabowo? Karena nanti battle-nya itu di Jawa Timur saya yakin lah ada kalkulasi tersendiri soal elektoral karena biar gimana pun battle Pak Prabowo nanti setelah Jawa Barat ketika tidak mungkin untuk memasai Jawa Tengah ya paling mungkin Jawa Timur karena peluang yang memungkinkan untuk meraih kemenangan elektoral itu hanya di Jawa Timur nah saya rasa peluang itu hanya bisa ketika tiga itu pertama NU kedua Jawa Timur ketiga ya kalau seandainya itu bisa bonusnya adalah perempuan gitu walaupun disitu ada peluang kasih Pak Mahfud MD Anda optimis atau tidak Pak Bu Koviva bersama Pak Prabowo? Anda optimis Bu Koviva akan bersama Pak Prabowo? Sangat optimis karena biar gimana pun Mbak Koviva ini kan sosok tokoh perempuan ya kita butuh keterlaluan perempuan sama hal waktu 2000 berapa Bu Mega kita suka dengan sosok-sosok perempuan dalam apa ruang demokrasi ruang itu harus diisi jangan tidak biar kita mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik buat bangsa ini buat demokrasi dan buat NKRI baik saya ke Bung Jayadi Bung Jayadi kira-kira ini kalau misalnya Koviva nanti memutuskan itu kapan ya kira-kira mendekati saat pendaftaran atau seperti apa? itu sudah tergantung saya kira keputusannya tergantung siapa yang duluan menawarkan secara jelas kepada Ibu Koviva ini kan semuanya ngasih sinyal ini dua-duanya iya semua dua-duanya tapi siapa yang paling dengan dengan tegas dengan real gitu itu yang akan bisa terlihat gitu oke kalau saya dugaan saya belum ada satupun dari dua koalisi ini yang 100% sudah firm sudah memutuskan Bung Koviva Anda kami tetapkan sebagai cowok pres Pak Kodowo lamaran resminya ke Bung Koviva belum ada begitu ya kita kira menurut saya belum teringkat tanda-tandanya itu baru masih ada tawaran-tawaran yang sifatnya normatif oke baik Bung Jaya Di Hanan Direktur Eksekutif dari LSC terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang juga Bung Noel Ketua Umum Prabu Mania dan juga Bung Kris Ketua Umum Ganjaris terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih Chris terima kasih terima kasih Bung Jaya Di Bung Noel saudara kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting bersama rekan